Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahillazih anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja wassalatu wassalam ala al-mab'awthu al-rahmatan lil'alamin ashrafal anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amab'a Fayakulu Allah ta'ala fi kitabihi al-kareem A'uzu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika allazih khalaq khalaqal insana min alaq Iqra' wa rabbukal akram allazih allama bilqalam allama al-insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha al-ra'ahu staghna inna ila rabbika r-ruj'a sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhu al-nabiyyul kareem wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wa sh-shakirin amab'a Ma'asir al-muslimin wa'al-muslimat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah segala puji betul-betul adalah milik Allah segala puji tidak bisa diklaim oleh siapapun kita manusia di atas dunia ini bahkan oleh malaikat sekalipun karena aliflam yang mendului kata hamdun itu berfungsi untuk mengkhususkan pujian itu hanya milik Allah maka kalau ada pujian yang mampir datang kepada kita itu adalah tipuan atau titipan jadi dua itu saja titipan atau tipuan Allah lah yang menciptakan kita kita tidak punya andil apa-apa tidak punya modal apa-apa Allah menciptakan kita dari ketiadaan kemudian Allah memberikan semua yang kita rasakan sampai hari ini dan Allah pulalah yang menjanjikan sebuah kehidupan setelah kehidupan ini yang mudah-mudahan kita berdoa berusaha terus setiap hari agar kita memasuki kehidupan yang sejati nanti itu dalam keadaan gembira atau husnul khatimah salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau semoga kita istiqomah terus belajar terus mengamalkan terus mendakwakan nilai-nilai yang beliau salallahu alaihi wasalam tinggalkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini wabijang dirahmati Allah pada kesempatan yang amat mulia ini di hari Sayyidul Ayyam hari yang paling mulia dari seluruh hari yaitu dari seluruh tujuh hari maksudnya yaitu hari Jumat kemudian juga waktu yang amat mulia yang Allah khususkan untuk Al-Quran yaitu waktu fajar ini insyaAllah kita akan membahas surah yang amat luar biasa yang sangat dahsyat yaitu surah Al-Alaq ya Bapak Ibu atau gumpal segumpalan darah tadi Pak Yani sebutkan juga dikenal dengan nama surah Ikro ya karena apa ayat itulah yang pertama turun dan tentu saja sangat fenomenal bagi apa fondasi Islam ya bagi Al-Quran ya bahkan juga bagi hidup Rasulullah secara pribadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya mohon izin men-share screen di layar Bapak Ibu semua dan mudah Allah izinkan kita dapat memahami bagian-bagian luar biasa dari surah ini baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Yani moderator Insya Allah semua sudah hampir semua sudah pernah dengar ya bahwa surat Al-Alak ini turunnya kemudian apa cara bagaimana Rasulullah itu di apa namanya dipegang oleh Malaikat Jibril kemudian beliau diminta untuk membaca Ikro kemudian beliau menjawab Ma'an Nabi Qari saya gak bisa baca Ikro Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ini akan kita sisihkan dulu pembahasan itu kenapa? karena saya yakin semua sudah paham itu sudah tahu itu justru kita akan masuk dulu kepada sebentar, kita masuk dulu ke sini aja kita masuk dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk bisa menemukan menjelaskan bagaimana surah ini memiliki struktur anatomi, saya menyebutnya anatomi yang justru nanti mencuatkan maksud dari surah ini atau sentral dari surah ini Bapak Ibu baru nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas dari depan sampai ke belakang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semacam overview jadi melihatnya dari dari keseluruhan melihat dari keseluruhan nanti apa baru berikutnya kita akan membahas ayat demi ayat sampai kepada belakang Bapak Ibu surah Al-Alak ini kalau kita hafalkan dan kita pahami artinya maka dia bisa dibagi menjadi tujuh anatomi berdasarkan isinya berdasarkan kandungan maknanya kandungan maknanya jadi ada beberapa ada beberapa ada beberapa penggal ada beberapa penggal dari surah ini dan itu nanti mempengaruhi isinya anatominya yang pertama ayat 1 dan ayat 2 ikro bismirob bikal lazi kholak kenapa karena ayat berikutnya itu memiliki makna yang apa makna yang tersendiri ikro bismirob bikal lazi kholak kita silahkan bagi Bapak Ibu yang pengen buka mushaf silahkan di rumah atau dimanapun berada jadi ikro bismirob bikal lazi kholak ikro bismirob bikal lazi kholak kholak insana min alak itu masih berhubungan karena memang penciptaan manusia disebutkan di ayat pertamanya kemudian kholak kholak insana min alak menciptakan manusia dari sesegumpal darah nah kemudian pada ayat ketiga dimulai lagi dengan kata ikro sama seperti penggalan pertama tadi ikro ikro bismirob bikal lazi kholak kholak insana min alak pada penggalan kedua yaitu dimulai dari ayat yang ketiga ikro warab bukal akram ikro warab bukal akram jadi kalimat ikro yang ditemui di pertama tadi kita temui lagi di ayat ketiga yaitu pada penggalan yang kedua nah penggalan yang kedua ini bapak ibu yang dirahmati Allah berisi ayat ketiga empat dan lima ikro warab bukal akram sekarang poinnya kepada rob bukal akram allazi allama bil kolam ini nanti menarik yaitu kemuliaan itu adalah ketika Allah mengajarkan dengan kolam ya allama insana malam ya'lam jadi pengajaran masih terhadap pengajaran kemudian kepada kemuliaan Allah ikro warab bukal akram kemudian kepada pengajaran Allah mengajarkan manusia dengan caranya dan mengajarkan manusia apa yang dia belum ketahui atau yang tidak dia ketahui sampai ayat kelima Bapak Ibu kemudian pada ayat ke enam pada ayat ke enam pokok temanya berubah lagi yaitu enam tujuh dan delapan kala kala selalu kala itu dalam bahasa Arab sebetulnya dia adalah apa ya atribut dari sumpah kala itu sebetulnya atribut bukan sumpah tapi atribut dari sumpah kala itu kalau di dalam apa dalam struktur bahasa itu memotong atau membuat alur baru dari dari alur yang sudah ada kemudian dia membuat alur baru dalam apa dalam frasa itu atau dalam kalimat itu ya kala innal insana layat nah jadi kalau di dalam apa terminologi tafsir kita sudah saya sering mengatakan ada kosam ada jawabul kosam ada sumpah dan ada jawabul kosam itu sebenarnya bukan jawaban sumpah tapi isi dari sumpahnya misalkan orang misalkan ada seseorang bersumpah demi Allah saya demi Allah saya pagi ini ada di kajian MMQ misalkan gitu nah sumpah itu sebetulnya mengantarkan kepada isi dari sumpah itu yaitu saya ada di kajian MMQ seperti itu pula atribut dari sumpah kala jadi poin penggal satu penggal dua Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu untuk mengantarkan penggal yang ketiga ini seperti jawabul kosam walaupun ini bukan sumpah tapi satu peristiwa besar tonggak besar yaitu turunnya Al-Quran tonggak besar kepada Rasulullah sebagai seorang manusia dan intinya ada di 6, 7, dan 8 6, 7, dan 8 jadi untuk menceritakan ini untuk menceritakan ini apa dia kala innal insana layat ho arro'ah hustagna inna ila rabbika ruj'a itu ya kala innal insana layat ho arro'ah hustagna inna ila rabbika ruj'a sungguh manusia itu togo melampaui batas nanti kita akan membahas masuk ke dalam ini yaitu arro'ah hustagna ketika dia sudah mulai melihat dirinya istagna istagna itu apa nanti kita bahas insyaallah inna ila rabbika ruj'a ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya kepada Tuhan mulah kalian semua kembali yaitu ayat 6, 7, dan 8 yang merupakan sentralnya 6, 7, dan 8 kemudian 9, 10, 11, dan 12 4 ayat 9, 10, 11, dan 12 ini kemudian berbicara tentang hal yang berbeda lagi yaitu nanti berkaitan dengan kenapa Al-Quran diturunkan yaitu 4 ayatah ini adalah ayatah yang baik ya ayatah yang baik hamba yang baik kemudian berikutnya ya Bapak Ibu berikutnya ayat 13 dan ayat 14 juga berbicara tentang ayatah apa kalian tidak lihat kalau 9, 10, 11 berbicara tentang hamba-hamba yang terdampak oleh Al-Quran dan menjadi baik ya yang 4 ayat itu nah kalau ini Aru'aitah ini manusia-manusia yang justru berkebalikan terdampak tidak baik karena turunnya kitab ini atau Al-Quran ini ya tadi nanti kita bahas lebih dalamnya pada penerbangan berikutnya tapi kalimat Allah adalah Aru'aita in kazabah wa ta'wallah mendustai ya kita pernah membahas orang yang dusta itu lebih parah daripada orang yang kafir ya lebih parah di sisi Allah kenapa karena dusta itu tahu kebenaran kemudian mendustainya tapi kalau kafir itu boleh jadi dia tidak tahu kebenaran itu ada ada peluang bahwa dia belum tahu kebenaran itu maka kafaro namanya tertutupi dari kebenaran beda ya maka itu orang munafik tempat tinggal di nerakanya itu paling bawah kerak Bapak Ibu kerak kenapa? karena mereka mendustai mereka tahu tapi mendustai oke itu nanti kita bahas kemudian yang ke-6 penggal yang ke-6 15, 16, dan 17 15, 16, 17, 18 maksud saya sampai ayat 18 dari ayat 15 ya yaitu ada kalimat kala lagi kala ya la'illam yantahi la'illam yantahi la'illam yantahi la'na'sfa'an bin nasiah nasiatin kazibatin khati'ah faliyad'u nadiyah sanad'u z'abaniah nah itu jadi khusus kepada orang yang mendustakan tadi Allah apa punya kala tersendiri ya kala menggunakan kalimat kala tadi faktor dari sumpah nah ayat terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah menyimpan kala juga jadi total ada tiga ada tiga perubahan arus ya arus pemahaman disitu dalam surat ini yaitu kala yang terakhir kala la'illam yantahi wa'illam yantahi wa'illam Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya nah sebentar mohon izin sebentar minum dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya jadi dari dari anatomi ini ya kita bisa insya Allah mencuatkan ya secara secara surat apa yang di yang di apa yang dimaksudkan dari surat ini gitu ya bagaimana cara kita mengeluarkan apa maknanya ya makna dari keseluruhan suratnya nah kalau Bapak Ibu perhatikan di layar ini saya ada ada tujuh ya ada tujuh penggal atau ada tujuh kelompok ya dari isi surat al-alak ini nah kalau kita perhatikan di layar itu dia akan menjadi seperti ini Bapak Ibu nah ini ya ya kebetulan juga luar biasa ini jadi apa namanya ini bangun ruang yang sisinya cocok dengan dengan jumlah dari surat al-alak ini luar biasa nanti apa pada pada waktunya kita akan juga melihat bisa melihat dari sisi itu jadi di dalam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ayat 6, 7, dan 8 dia adalah sentralnya ya sentralnya kenapa demikian ini bahasan ini nanti kita kita bahas di Jumat yang akan datang tapi seluruh isi Al-Quran seluruh isi Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya itu bicara tentang hal ini bahwa manusia itu akan menjadi togo akan menjadi melampaui batas kalau dia sudah mulai melihat dirinya mampu ya mampu Al-Quran semuanya bicara tentang ini ya jadi ujung-ujungnya adalah contoh misalkan surah Al-Ikhlas ini bahasan untuk pekan depan sebetulnya tapi kita kita ambil sekilas ini sentralnya Bapak Ibu contoh surat Al-Ikhlas kita tahu surat Al-Ikhlas itu sepertiga isi Quran bukan sepertiga artinya baca tiga kali Hatam Quran bukan itu tapi maknanya nah di dalam surat Al-Ikhlas itu ada satu-satunya asma Allah yang tidak disebut di dalam bagian Al-Quran yang lain cuma satu dan cuma satu-satunya yaitu As-Somad apa Ibu As-Somad cuma di dalam surat Al-Ikhlas Allah tempat bergantung tempat bergantung dan itulah inti dari apa namanya inti dari surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran dan demikian pula yang lainnya ini saya mencoba masuk pelan-pelan bagaimana struktur dari surat Al-Alaq ini luar biasa sehingga kita dari jauh kita melihat dari agak jauh itu kita akan menemukan keajaiban yang amat dahsyat jadi 6-7-8 adalah sentral dari surat Al-Alaq ini surat Al-Ikhlas ini yaitu keseluruhan Al-Quran itu sebetulnya turun untuk memperingatkan kepada kita tentang 6-7-8 ini sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia melampaui garis garis Al-Ru'ah Hustagna ketika dia melihat mengukur dirinya itu mampu tentu ini tidak mudah menjelaskannya karena mampu itu seperti apa sejauh mana ukurannya sejauh mana dia benar sejauh mana dia melampaui batas dan lain sebagainya Insyaallah pelan-pelan kita masuk baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah nah ini ini sentralnya dari surat Al-Alak 6-7-8 Ar-Ru'ah Hustagna Kalla inal insana layatgo Ar-Ru'ah Hustagna pelan-pelan kita masuk jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalla inal insana layatgo ya kalimat ini menunjukkan apa satu satu kepastian manusia itu pasti akan togo pasti akan melampaui batas kalau dia sebentar lagi saya akan kita akan jelasin kalau dia melampaui garis yang telah ditetapkan kalla inal insana layatgo Ar-Ru'ah Hustagna inna ila rabbi karruja tiga ini jadi kali ini kita tidak membahasnya dari awal tapi kita membahas dari overview-nya supaya kita tahu isi dari dalam kandungan ini intinya kemudian nanti berikutnya baru kita akan membahas dari awal oke kita masuk dulu ke ayat pertama dari dari sentral ini yaitu ayat ke enam kalla innal insan kalla innal insana layatgo bapak ibu tapi yang dirahmati Allah saya ingin mereview sedikit bahwa kata-kata insan supaya kita tahu togoknya manusia itu melampaui batasnya manusia itu dimana sih dimana sih melampaui batasnya manusia itu supaya kita punya guidance yang jelas menghadapi manusia guidance yang jelas kata-kata manusia bapak ibu di dalam Al-Quran ini pernah kita bahas dalam pembahasan surat atin juga ada empat masing-masing fungsinya berbeda dan akan menjadi berbeda juga ketika masing-masing dijelaskan dengan rinci yaitu kata-kata bashar ada 37 kali disebut dalam Al-Quran yang maksudnya adalah perangkat manusia yaitu badannya fisiknya dan psikologisnya itu bashar maka itu Rasulullah pun adalah bashar dia kata kur'innamah anabasyarun mislukum yuha ilayya annamah ilahukum ilahu wahid Quran surat ke-18 surat Al-Kahfi ayat terakhir 110 nah bashar ini 37 kali disebut dalam Al-Quran kemudian ada kata-kata kedua yaitu al-insu atau al-insa al-insa atau al-insu itu maksudnya ketika menyebutkan al-insa atau al-insu ini selalu digandengkan dengan al-jinnu atau al-jinna jin apa wa ma kholaktul jinnna wal-insa illa liya'budun misalkan Quran surat ke-51 surat Az-Zaryat ayat ke-50 berapa itu 56 ya kalau saya gak salah di belakang di penghujung apa wa ma kholaktul jinnna wal-insa illa liya'budun jadi insa dan jin biasanya artinya al-insu itu mengandung makna karakter yang berseberangan dengan jin kalau jin gak kelihatan manusia kelihatan kalau jin itu apa emosional manusia bisa mengendalikan emosinya jadi kita harus belajar untuk tidak menjadi jin tidak bisa jin itu tidak bisa mengendalikan emosi kalau manusia bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Bashar dan al-insu ini Bashar dan al-insu ini Bapak Ibu kalau digabung jadi perangkat fisiologis dan psikologis kemudian karakter yang berseberangan dengan jin digabung maka dia menjadi al-insan dalam kalimat ini kita temukan ayat ke-6 ini kalla innal insan layatuk ada 63 kali disebut di dalam Al-Quran al-insan yaitu hasil atau output dari berfungsinya perangkat Bashar dan karakteristik yang berbeda dari jin jadi dua ini berfungsi hasilnya itu adalah al-insan al-insan jadi persepsi kemudian preferensi apa lagi nalar perasaan itu ada karena gabungnya dua ini gabungnya Bashar dan gabungnya insan menjadi satu maaf insu itulah menjadi al-insan jadi al-insan itu sebetulnya bicara tentang sesuatu yang ada setelah Bashariah dan al-insu ini bergabung maka kalau orang misalkan orang kena penyakit jiwa penyakit jiwa maka dia tidak lagi seorang insan tidak lagi seorang insan walaupun dia al-insu dan Bashar kenapa ada perangkat yang tidak bekerja di situ maka dia tidak lagi mukallaf tidak lagi terkena taklif tidak lagi terkena beban syariat kenapa karena insaniahnya sudah tidak ada lagi satu perangkat insaniahnya tidak ada tidak ada lagi walaupun dia masih hidup dan demikian pula insan-insan bergabung menjadi anas kemanusiaan atau humanity kira-kira begitu humanity disebut 241 kali di dalam Al-Quran jadi maksud Allah yang bisa melampaui batas itu Bapak Ibu adalah persepsi kita persepsi referensi kesukaan atau tidak suka kemudian apalagi takabur semua hasil dari basyar dan insu tadi itulah yang bisa togo kalau kembali kepada basyarnya sendiri tidak bisa togo contoh togo itu kan melampaui batas contoh Anda atau kita sering dengar kata-kata zona nyaman misalkan zona nyaman zona nyaman itu untuk manusia tidak ada Bapak Ibu itu sekeliru itu kalimat itu kenapa karena sebagai basyar kita tidak bisa ingin ada di zona nyaman terus tidak bisa memang fisik kita itu dibuat untuk tidak nyaman contoh ingin zona nyaman tidur saja terus seharian 24 jam tidur tidak sanggup kita 2 hari melakukan itu tidak bisa lagi atau 3 hari atau berapalah paling lama kenapa karena basyariah kita itu tidak mungkin melampaui batas ada batasan tertentu begitu juga kita mati misalkan wafat semakin bertambah usia tubuh kita mengalahkan keinginan kita tubuh ini dia akan akan tunduk kepada Allah dia semakin tua semakin usia tubuh kita tidak bisa lagi ini tidak bisa lagi itu harus pakai kacamata harus pakai ini harus pakai itu itu basyariah jadi basyariah itu tidak bisa togo yang bisa togo adalah al-insan persepsi pemahaman karakter itu yang bisa togo itu yang bisa melampaui batas ini penting saya sampaikan agar kita tahu cara masuk ke dalam diri kita jadi terjadi konflik itu karena kita tidak bisa memetakan padahal badan kita ingin tunduk kepada Allah tapi keinginan kita tidak mau contohnya apa contohnya kalau kata Buya Hamka begini semakin berumur maka gigi-gigi kita gugur kemudian uban bertabur tandanya kita segera masuk kubur kata Buya Hamka kalimatnya luar biasa menunjukkan bahwa badan kita basyariah kita itu memang dia menunjukkan ketundukannya kepada Allah gigi copot makin tua mata juga kabur kata Bu Rizka itu kurang tadi mata kabur gigi gugur kemudian uban bertabur tandanya kita akan segera masuk kubur itu basyariah kita dia tidak bisa dusta dia tidak bisa togo yang bisa togo adalah al-insan atau persepsi pemahaman perasaan karakter semuanya hasil dari basyariah dan insan jadi maksud saya gini ya kalau kita kembalikan persepsi insaniah ini kepada basyariah kepada basyariah maka insyaallah ini jadi panduan jadi panduan kita kalau kita melihat kaca ya Allah sudah keriput saya ya Allah sudah uban harusnya insaniah ini tunduk kepada basyariah tadi itu atau al-insu tadi itu oke jadi yang bisa togo hanya al-insaniah kalau innal insana laya togo laya togo sungguh-sungguh ini adalah lam tau kit laya togo itu lam tau kit sungguh-sungguh manusia itu insan itu akan togo melampaui batas nah kapan dia melampaui batas nah ini yang penting kapan dia melampaui batas bapak ibu sebentar oke kapan dia melampaui batas ketika dia istagna istagna ya ini pembahasan khusus istagna ini maka dari tadi saya belum menyebutkan kata-kata yang ada di dalam terjemahan kala innal insana laya ro arro ah istagna ketika dia melihat dirinya istagna ya istagna oke jadi ini penting sekali saya saya mohon waktu disini ya karena kata-kata ini hanya ada apa bentuk kata-kata seperti ini hanya ada di dalam bahasa Arab bapak ibu ya istagna ya istagna jadi istagna itu bapak ibu ya diambil dari pola kata yang sama seperti misalkan istighfar ya sama tuh istighfar istagna ya diambil istagna itu kata-katanya ghani ya ghani ya ini ghani itu artinya mampu mampu kaya berkecukupan itu ghani kemudian kemudian tambah satu apa satu wazan atau perubahan atau bentuk kata menjadi istagna istagna sama istighfar gitu juga diambil dari kata ghofar ghofar ampunan jadi istighfar itu sebetulnya adalah perbuatan untuk mendapat ampunan itu istighfar termasuk membaca kalimat istighfarnya maka itu agak keliru orang kalau dia membaca kalimat istighfarnya tapi perbuatannya tidak karena istigh ya istigh disitu itu menunjukkan satu perbuatan kelakuan untuk ghofarnya ya ghofarnya kata-kata atau namanya fiil ya ghofarnya itu ampunan istighfar itu adalah perbuatan untuk menuju kepada keampunan begitu pula istagna Bapak Ibu istagna itu artinya perbuatan yang menuju kepada kecukupan baik itu harta maupun non-harta nah itu ya jadi kalla innal insana layat ro arro ahustagna ketika dia melihat dirinya mampu berbuat sesuatu untuk menuju kepada kecukupan untuk menuju kepada kecukupan bukan cukup ya bukan cukup beda Bapak Ibu cukup sama berbuat sesuatu kepada kecukupan bedanya jauh sekali ambil contoh yang lebih konkret nih Quran surat ke tiga surat al-imron ayat 97 awal juz yang ke empat Bapak Ibu Quran surat ketiga al-imron ayat ke 97 ada kalimat yang sering disalahartikan yaitu istato'a terhadap haji dan umroh ayat ini terhadap haji dan umroh karena tidak memahami struktur kata seperti ini maka artinya keliru artinya keliru ya surat ketiga 97 ya kalimat Allah begini fi ayatun bayinatun makomu Ibrahim di sisi Kaabah itu ada ayatun bayinatun makomu Ibrahim yaitu makom Ibrahim sebagai tanda kebesaran Allah makom Ibrahim barang siapa yang masuk ke dalamnya maka akan aman nah pada kalimat berikutnya dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk pergi haji kalimatnya begitu barang kepada siapa jadi Allah memerintahkan pergi haji kepada siapapun yang istato'a ilaihi sabilah istato'a ilaihi sabilah sabilah itu jalan jalan menuju sana sering diartikan di dalam terjemahan Al-Quran kita istato'a itu diartikan mampu istato'a itu sering diartikan mampu barang siapa yang mampu padahal kata-katanya istato'a yaitu artinya barang siapa yang memiliki atau barang siapa yang berbuat untuk ketaatan to'a diambil dari kata tau'an bapak ibu tau'an yang artinya akar katanya ta'at 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 nah tau'an sendiri bapak ibu yang dirahmati Allah maksudnya adalah ketaatan yang dilakukan dengan sukarela coba kita buka lagi Quran surat ketiga belum ada di layar ini ya Quran surat ketiga ayat ke-84 di sebelah kiri biasanya kalau Rasulullah Usbani paling bawah itu ya Quran surat ketiga ayat ke-84 oh maaf 83 bukan 84 ya 83 paling bawah sebelah kiri jadi surat ketiga ayat 83 ya tau'an saya ingin menunjukkan kata-kata tau'an jadi harus dirubah maknanya orang berangkat haji itu bukan mampu sati-hati keliru bukan bukan hanya bukan kepada yang mampu ya tapi kepada orang-orang yang berbuat sesuatu untuk menuju kepada kemampuan makanya kan aneh ya kita lihat ada orang duitnya banyak tapi gak bisa berangkat haji alesannya saya belum mampu belum mampu dari sisi apa dari sisi waktu gitu ada lagi orang kepingin berangkat haji waktunya banyak tapi bilang saya tidak mampu kenapa? karena duitnya belum ada gitu ya padahal rumahnya banyak tanahnya banyak dan lain sebagainya gitu ya sementara ada orang yang tidak punya uang tidak punya uang bapak ibu waktunya juga sempit tapi somehow entah gimana berangkat yang menjadi rahasia disitu adalah kata-kata istatua ini coba kita buka 83 dari surah al-imran ya kalimat Allah begini apakah kalian akan mencari agama selain agama Islam ini apakah kalian akan mencari agama selain agama Allah ini karena tidak ada agama selain itu semua akan menyerah tunduk kepada Allah siapapun yang ada di langit dan di bumi perhatikan ada kalimatnya tau'an wa karhan baik secara sukarela maupun secara terpaksa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah di dunia ini akan tunduk juga tapi secara terpaksa mati dalam su'ul khatimah kemudian nanti di akhirat masuk dalam neraka akan tunduk juga tapi secara terpaksa nah kita ingin tunduk secara sukarela akar katanya adalah tau'an tau'an itu menjadi kata tau'at jadi ta'at itu bapak ibu ta'at itu bukan sekedar melakukan tapi melakukan dengan senang sukarela itu ta'at gitu ya itu filosofi makna dari kata-kata tau'an maka itu kembali ke 97 surah al-imran ini ini saya ingin menjelaskan apa bedanya istagna tadi ya istagna itu jadi istato'a ilaihi sabila Allah perintahkan ibadah haji kepada mereka yang istato'a artinya bukan mampu tapi bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan untuk ta'at secara sukarela nah itu ini keajaiban loh ya ini keajaiban ano nih keajaiban Mekah dan Madinah maksudnya begini berapa banyak orang Bapak Ibu duit gak punya kerjaan gak tukang becak cuma kerjaannya gitu ya tapi dia pengen berangkat haji terus dia tabung uang gitu 5 ribu 5 ribu 5 ribu kalau kita pikir kapan berangkatnya ini 5 ribu ada di Semarang ada di Youtube namanya saya lupa siapa itu ya dari muda gayuh becak punya anak 4 anaknya kuliah semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah kuliah semua setiap hari 5 ribu 2 ribu kadang-kadang 3 ribu masukin celengan uangnya biarin aja pokoknya mau berangkat haji tau-tau Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada sekelompokan sekelompok anak muda melihat beliau selalu kalau hari Jumat itu menggratiskan becaknya becaknya gratis pengen 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 sodakoh dan baca Quran kalau lagi nunggu penumpang baca Quran baca Quran anak-anak muda ini tersentuh akhirnya dibuat sedemikian rupa penggalangan dana supaya beliau dan istrinya bisa berangkat begitu dikasih tau Bapak ini mohon maaf ada apa ada apa hadiah dari kami Bapak dan Ibu mau berangkat haji ini uangnya ini tiketnya wah Masya Allah dia bilang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya luar biasa dia sudah maksud saya begini rahasianya adalah dia sudah istato'a dia sudah berbuat sesuatu untuk taat secara sukarela kepada Allah walaupun perbuatan itu dalam logika manusia jauh ya istato'a itu namanya jadi kalau kita ingin sesuatu berbuat aja dulu berbuat aja dulu istato'a dia ambil dari kata istato'a lupiah yang dirahmati Allah ya istato'a jadi tadi saya katakan ya betapa banyak orang duitnya ada tapi gak bisa berangkat ya kan waktunya banyak gak bisa berangkat ada orang Masya Allah dia nyesel datang ke saya nangis-nangis Ustaz saya penyesalan saya satu terbesar ini apa dulu waktu saya muda duit saya banyak waktu saya banyak tapi saya selalu kalau diajak ayo berangkat haji ayo berangkat oh ntar dah ntar belum bisa saya belum mampu saya belum mampu saya belum mampu mampu dari sisi waktu menurut dia akhirnya gak berangkat-berangkat sampai usaha saya bangkrut semua sekarang saya gak punya uang sudah gak sehat lagi badan saya sudah tua harapan sudah tidak ada lagi nyesel saya kenapa karena tidak istatua tidak istatua bapak ibu jadi istatua itu bukan mampunya bukan mampu tapi perbuatan untuk menuju taat perbuatan untuk menuju taat taat diambil dari kata toan yaitu melakukan dengan sukarela dengan suka jadi kalau kita punya cita-cita saya kepingin bersimpuh bersujud di di masjidil haram bersimpuh bersujud di arafah maka lakukan bapak ibu lakukan berapapun lakukan itu sebagai bentuk ya Allah saya istatua 5.010.000 masukkan bapak ibu ya rahmat ya Allah ya itulah bentuk istatua kembali ke kata-kata istagda kembali ke kata-kata ini luar biasa ya ini luar biasa tapi memang harus detail fokus kembali ke kata-kata istagda yang Allah jadikan garis seseorang manusia itu kalau melewati dia menjadi togo togo ya menjadi melampaui batas ya bukan ghaninya bukan kekayaannya bukan kemampuannya tapi adalah perbuatan dia menyangka dia bisa berbuat sesuatu untuk kekayaan kecukupan kemampuannya ya istagda perbuatannya istagda kenapa demikian kenapa begitu ini mengandung arti yang amat mendalam salah satu maknanya nanti ada di kesimpulan ya terakhir tapi saya sampaikan di depan ini gak apa-apa salah satu maknanya karena tidak ada manusia yang kaya Bapak Ibu gak ada manusia yang kaya seorang manusia itu disebut kaya ketika dibandingkan dengan yang lebih tidak kaya itulah dia disebut kaya gitu ya jadi orang kaya itu butuh orang yang tidak kaya untuk supaya dia menjadi orang kaya karena itu hanya persepsi saja perbandingan saja sementara Allah Allah lah satu-satunya yang kaya karena Allah tidak memiliki perbandingan Allah tidak membutuhkan perbandingan Maka itu kata-katanya seandainya kata-kata ini diganti menjadi ghani saja ar-ra'ahul ghani misalkan ar-ra'ahu ghanian misalkan karena dia melihat dirinya kaya itu keliru secara psikologis secara apa ilmu pasti itu keliru karena tidak ada manusia yang kaya tidak ada manusia yang kaya manusia kaya itu kaya itu maksudnya setelah dibandingkan dengan yang lebih tidak kaya nah yang kedua Bapak Ibu karena semua kemampuan dan kekayaan itu itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sebabnya kalimatnya istagena jadi mulai dari berpikir bahwa Anda mampu berpikir bahwa Anda mampu dengan kekuatan Anda Anda mampu maka itu mulai ya memasuki pintu melampaui batas toko loh kok bisa begitu Ustaz iya nanti-nanti kita buka pelan-pelan saya ingin cerita dulu tentang orang terkaya nomor tiga nomor dua bahkan berturut-turut selama beberapa tahun sekarang sudah agak berubah ini apa yang disampaikan di majalah Forbes saya ingin sampaikan kisahnya Bapak Ibu namanya Warren Buffett ini orang kaya sekali Bapak Ibu kalau sekarang mungkin sudah agak turun karena ada orang kaya orang kaya baru seperti pemilik Amazon Jeff Bezos kemudian pemilik Tesla Elon Musk dan lain sebagainya tapi dulu beberapa tahun sebelum teknologi menguasai dunia seperti sekarang Warren Buffett itu selalu nomor dua di bawah Bill Gates kekayaannya di seluruh dunia jadi orang terkaya di dunia nilai kekayaannya kalau sekarang karena tentunya ada inflasi dan lain sebagainya 103,2 miliar dolar ya bilion dolar miliar dolar aduh mau ngitung juga repot berapa kalau jumlah jumlah rupiah juta dolar 1 juta dolar kira-kira kalau 15.000 kurs rupiah berarti 15 miliar 1 juta dolar itu 15 miliar juta dolar ini 103 miliar dolar udah lah gak usah dihitung ribet juga ngitungnya pokoknya 103 miliar dolar itu banyak sekali banyak sekali uang itu banyak sekali kalau kita minum Coca-Cola dan produknya itu itu masuk ke kantongnya Warren Buffett padahal kita tahu Coca-Cola dan segala produknya sampai ke sampai ke kaki gunung gede sana masih ada ada warung di kaki gunung gede itu bahkan ada warung di kaki gunung salak yang sudah dari mana-mana jauh ada aja produk Coca-Cola sampai disitu itu Bapak Ibu itu masuk ke kantongnya Warren Buffett karena dia pemilik saham terbesar Coca-Cola itu kalau saya gak salah nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah 103 miliar dolar ya kayaknya luar biasa ya apa namanya udah gak karu-karuan lah kekayaannya itu ya nah Bapak Ibu yang menarik adalah dari Warren Buffett ini yang menarik adalah dia pernah mengatakan dalam satu dalam satu sering dia mengatakan ini sering dia mengatakan ini dalam beberapa cerabahnya dalam beberapa wawancara nanti kalau Bapak Ibu cari di Google di Youtube masih banyak ini dan juga di dalam bukunya ada sejarah yang menarik ini saya begitu membaca atau mendengar saya lupa udah lama sekali itu langsung waduh Masya Allah ini Istagna ini Istagna ini penjelasannya Istagna ini apa namanya yang di dalam surah Al-Alak ini dia Bapak Ibu Warren Buffett itu dia pengen bisnis tahun 47 itu tapi dipaksa kuliah oleh Bapaknya dipaksa kuliah oleh Bapaknya dia selalu cerita ini saya dipaksa kuliah oleh Bapak saya tahun 47 itu nah kemudian dia kuliah S1 setelah selesai S1 pengen masuk S2 semua orang di Amerika itu pengen masuk ke Harvard University bahkan orang seluruh dunia pengen masuk Harvard University nah Warren Buffett itu berkali-kali apply pengen masuk ke Harvard Business School untuk melanjutkan jenjang studinya tapi selalu ditolak Bapak Ibu selalu ditolak gak pernah berhasil dia masuk Harvard University dan dia kalau cerita dia bilang dulu saya nyesel eh kesel bukan nyesel kesel kok gak bisa masuk Harvard gak bisa masuk Harvard dan lain sebagainya akhirnya dia masuk ke Columbia University Bapak Ibu yang kalau di Amerika mungkin sekitar nomor 3 nomor 5 lah ini ya bawah lah ya di apa jauh di bawah Harvard ya masuk Columbia University nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena terpaksa masuk Columbia University nah disitulah kemudian dia bertemu mentor bisnisnya yang menjadi guru bisnisnya dan mengubah dirinya sejak saat itu sampai seterusnya namanya Benjamin Graham seorang guru di seorang dosen di Columbia University dan kemudian menjadi mentornya Warren Buffett ya step by step terhadap bisnisnya Warren Buffett dari situlah selalu Warren Buffett mengatakan ini mentor saya adalah Benjamin Graham dan dari situlah kemudian dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia Bapak Ibu dari kisahnya ini Bapak Ibu dari kisahnya ini dia mengatakan dia mengatakan the rest is history the rest is history titik baliknya ada disini nih ketika dia terpaksa masuk Columbia University karena ditolak di Harvard ditolak di Harvard akhirnya masuk Columbia University tapi titik tolaknya yang membuat dia berjumpa dengan Benjamin Graham yang menurut dia adalah mentornya sampai saat ini dan kemudian dari situlah pemikirannya berubah dan menjadi orang terkaya di dunia ini Bapak Ibu salah satu ya salah satu orang terkaya di dunia ini jadi maksud saya Bapak Ibu yang mau saya sampaikan tadi istagna adalah istagna adalah kalau Warren Buffett bilang ini sejarah the rest is history sisanya adalah sejarah yang bicara kalau kita orang beriman kita paham bahwa ini adalah kodarullah ya kodarullah jadi maksud saya kekayaan 103,2 bilion dolar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan pernah ada kalau tidak ada jalan cerita kodarullah ini jadi makanya kalimatnya istagna karena tidak akan pernah ada kalau bukan karena kodarullah Allah itu 103 miliar dolar itu jadi amat kelirulah dirinya si Warren Buffett ini kalau dia mengakui itu adalah miliknya sendiri karena apa? karena perjalanannya tidak seperti itu itu istagna dari seorang Warren Buffett sekarang kita masuk ke sama seperti pola itu di dalam Al-Quran pun ada orang terkaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah namanya Korun namanya Korun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Korun punya persepsi yang melampaui batas persepsi yang melampaui batas itu persis seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ini ya coba kita buka silahkan kalau yang mau pegang yang pegang musab silahkan membuka surah Al-Qasos surah ke-28 ayat yang ke-78 Bapak Ibu kalimat Allah A'udzubillah minah syaitanir rajim ini ini pernyataannya Korun ya Korun kita tahu kayaknya kayak apa luar biasa sampai-sampai sekarang kalau orang menemukan harta di dalam bumi di dalam tanah menemukan harta yang tertimbun di dalam tanah orang mengatakan harta karun harta karun itu dari nama Korun itu sangking kayanya dan Allah titipkan turun-temurun nama itu sampai akhir zaman terus ada agar orang belajar ya agar manusia belajar betapa banyaknya harta Korun itu nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya pada puncak-puncak kekayaan yang dia miliki itu dia mengatakan begini kata dia kata Korun ini semua saya dapatkan ini semua saya hasilkan karena ilmu yang ada pada diri saya ilmin indi karena kemampuan saya karena effort saya karena kesulitan yang saya hadapi karena berjibakunya saya ala ilmin indi karena apa lagi karena kerja keras saya karena pantang menyerahnya saya pokoknya intinya ujungnya ada saya-sayanya ala ilmin indi semua itu karena ala ilmin indi Allah mengatakan awalam ya'lamu awalam ya'lam anna alloha qada ahlaka min qoblihi min al-qurun Allah telah pernah menghancurkan begitu banyak negara begitu banyak generasi sebelum qorun ini yang bahkan lebih kuat dan lebih hebat gitu kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi persepsi qorun persis seperti surat al-alak tadi ya arro'ahustagna jadi bapak ibu kadang-kadang orang yang sudah berhasil mencapai sesuatu ya ini penyakitnya nih istagna orang yang sudah berhasil mencapai sesuatu dia bukan lagi membanggakan jumlahnya ya bukan lagi membanggakan jumlahnya orang kalau sudah kaya kaya banget itu bukan jumlahnya lagi yang dia bicarakan yang dia bicarakan adalah effortnya effort dirinya karena itulah memang seperti itulah korun juga begitu korun katakan anak ilmi di indi karena saya berjuang karena saya mencari karena ilmu yang ada dalam diri saya karena kemampuan saya karena itu anak ilmi di indi nah lebih repotnya lagi orang-orang yang tidak kaya yang kayanya masih tanggung-tanggung juga begitu Bapak Ibu yang berahmat yang anak ilmi di indi nah begitu pula persepsi orang-orang yang mengikuti korun yang pengen seperti korun tadi ayat 78 sekarang 79 kemudian korun memamerkan harta kekayaannya di hadapan kaumnya berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ya ampun seandainya kepengen banget saya itu memiliki seperti apa yang dimiliki korun ya utiakorun innahu la zuhazin azim sungguh nah ini Bapak Ibu mohon perhatian ya ya jadi kalau kita lihat orang itu kaya raya gitu ya wah kekuasaannya besar mungkin gitu ya kalau orang yang tidak paham dia akan bilang innahu la zuhazin azim sungguh beruntung banget ini orang wah kenapa kekayaannya segitu banyak ya gitu ya kekayaannya segitu besar innahu la zuhazin azim Bapak Ibu yang dirahmati Allah nah sementara orang-orang yang berilmu ya orang-orang yang mengerti pada ayat berikutnya pada ayat ke-80 nya qalal lazina utul ilma orang yang diberikan ilmu tadi ya maka itu Al-Quran ini sumber ilmu turunnya Al-Quran Surah Al-Alak ini sentralnya adalah mengetahui garis mana yang kalau dilewati oleh manusia akan menjadi togo yaitu istagna ini qalal lazina utul ilma sementara orang-orang yang diberi ilmu yang paham mereka mengatakan qalal lazina utul ilma wailakum celaka kalian kalau kalian berpikir begitu celaka kalian kalau kalian berpikir orang yang punya duit banyak itu beruntung celaka kalian kalau kalian berpikir orang yang punya jabatan tinggi itu beruntung celaka kalian ya kenapa belum tentu tawabun tawabullah khairun liman amanah wa'amila salihan balasan dari Allah itu yang lebih penting maksudnya kalau orang kaya sodako kekayaannya habis untuk orang yang membutuhkan itu tawabullah tapi kalau dinikmati sendiri ya lama-lama menjadi berkarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah lama-lama menjadi berkarat demikian pula jabatan demikian pula lain sebagainya kalau diperuntukkan untuk sahabullah itu khair itu khair itu baik liman amanah wa'amila salihan walayulakoha illa sabirun dan tidak mungkin semua itu bisa terjadi kepada seseorang kalau dia tidak bersabar artinya tetap fokus pada tujuan Bapak Ibu kenapa? karena orang kalau kaya yang deketin banyak ya kan? orang kalau jabatannya tinggi yang deketin banyak yang bilang begini yang bilang begitu yang bilang begitu kalau seseorang itu tidak fokus pada tujuannya sobar itu artinya fokus pada tujuan yaitu sahabah Allah balasan dari Allah hancur semua hancur semua Bapak Ibu jadi arro'ahus tagna ketika dia melihat dirinya mampu dia melihat dirinya mampu nah sekarang coba kita perhatikan ada orang yang bahkan lebih kaya daripada korun Warren Buffett belum ada apa-apanya dibanding korun nah sekarang korun ini ada lagi orang yang lebih kaya daripada korun kekayaannya tidak akan pernah bisa disaingi oleh siapapun di atas bumi ini sampai hari kiamat kekuasaannya juga begitu tidak akan bisa disaingi oleh siapun di atas bumi ini sampai hari kiamat siapa dia? dia adalah Nabi oh ini sorry akhirnya korun ditenggelamkan ya ini tadi saya lewat akhirnya korun ditenggelamkan oleh Allah SWT kalimatnya ditenggelamkan kami tenggelamkan dengan harta yang dia punya itu kami tenggelamkan dan seluruh tempat tinggalnya kami tenggelamkan di dalam bumi maka itu orang kalau ketemu harta yang dari bumi dia bilang harta korun nah Bapak Ibu ada orang yang bahkan lebih kaya daripada korun jauh kekayaannya ini orang terkaya sepanjang masa selama bumi ini ada dialah orang yang paling kaya tidak akan ada yang mampu menandingi dia karena Allah memberikan itu kepada dirinya perhatikan bagaimana persepsinya persepsi orang terkaya ini ini orang kaya tapi tidak melampaui batas walaupun punya kekayaannya dia punya ada di tangannya dia ada dia miliki he own it he own it tapi apa dia tidak melampaui batas secara insania maka itu ketika dalam satu episode kekuasaannya dia bertanya kepada orang-orang pinter yang ada di sisi dia bisa gak kemampuan kita teknologi kita kekayaan kita bisa gak mendatangkan singgah sana dari Ratu Balkis sampai ke sini sekarang sebelum Ratu Balkis sampai sini kemudian Jin berdiri mengatakan saya bisa sebelum kamu bangun sebelum Tuhan bangun dari duduknya sebelum Tuhan Sulaiman bangun dari duduk saya bisa mendatangkan itu ke sini kata Jin Jin Ifrit nah kemudian berkatalah seseorang yang yang diberikan ilmu dari kitab saya ana atika akan mendatangkan kepada engkau yang kau minta itu yaitu singgah sana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip sebelum matamu berkedip luar biasa ya orang yang diberikan ilmu dari kitab ini harus digarisbawahi orang yang diberikan ilmu dari kitab ini luar biasa menunjukkan bahwa kitab ini sumber ilmu akan dia mampu mendatangkan singgah sana itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip sebelum Nabi Sulaiman berkedip kalau sekarang bolehlah kita mungkin berkhayal inilah teknologi memindahkan barang teknologi yang masih dipikirkan sekarang jadi barang itu pindah secara real time Transporter oh iya Transporter betul ya transportasi ya itulah pindah itu sekarang sudah ada tapi baru printing tiga dimensinya tapi barangnya tidak pindah barangnya di copy saja nah teknologi ketika itu barangnya pindah sebelum berkedip matanya sebelum berkedip matanya ini bayangkan betapa dahsyatnya kemampuan kekuasaan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman oleh seorang yang terkaya sepanjang masa nah tapi ketika itu terjadi kepada diri beliau perhatikan kalimat apa yang keluar dari dirinya dan ketika dia menyaksikan betul-betul sehingga sana itu ada di hadapan dirinya sebelum dirinya berkedip tadi maka dia mengatakan langsung spontan dia mengatakan tidak pilih-pilih kalimat dulu menunjukkan itulah karakternya keluar spontan kola luar biasa ya dia mengatakan ini adalah pemberian Tuhanku karunia Tuhanku untuk menguji saya apakah saya bisa bersyukur atau tidak waduh dasar sekali Bapak Ibu apa saya bisa bersyukur atau tidak luar biasa ya orang terkaya sepanjang masa persepsinya begitu kalau korun tadi kaya tapi kayaknya nggak sampai seperti Nabi Sulaiman dan dia istagna melampaui istagna yang ironis kita-kita ini yang nggak kaya nggak punya apa-apa nggak punya ilmu tapi istagna melewati garis istagna seolah-olah kita mampu tercermin dari mana tercermin dari perilaku kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini perilaku kita jadi ini adalah karunia Tuhan saya spontan dia katakan begitu beliau katakan begitu ini adalah karunia Tuhan saya untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau saya kufur terhadap ini Bapak Ibu ini luar biasa nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kesimpulannya pertama manusia kalau dia kaya atau mampu itu semu itu semu karena kekayaan atau kemampuannya itu hanyalah perbandingan saja dengan yang lebih rendah dengan yang lebih rendah jadi kalau orang kaya itu dia disebut kaya karena orang sekelilingnya tidak sekaya dia coba kalau dia berangkat atau dia pergi ke kumpulan orang yang lebih kaya dari dia dia jadi miskin dan begitu seterusnya begitu seterusnya sampai yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman AS tidak ada lagi yang melebihi beliau Nabi Sulaiman AS yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah hanya Allah saja yang kaya dan hanya Allah saja yang mampu cuma Allah yang kaya kita semua fakir kita semua tidak mampu tambahannya boleh kita buka Quran surat ke 47 surat Muhammad surat 47 Juz yang ke 26 di ayat yang terakhir surat Muhammad atau surat 47 ayat 38 Quran bisa tulis disini surat 47 ayat 38 Maka itu disini Allah menyindir orang-orang yang kalau diajak infak tidak mau baik itu infak jadi infak itu kan apa yang paling kita cintai apa yang paling kita cintai infak itu ada orang yang mencintai nama baiknya misalkan ada orang yang mencintai apa lagi kedudukannya ada orang yang mencintai hartanya macam-macam maka itu Allah katakan di 92 dari surat ketiga itu kalian tidak akan mencapai derajat berbakti kepada Allah sampai kalian mampu menginfakkan apa yang paling kalian cintai pada ayat ke 38 dari surat 47 dari surat Muhammad ini ada kalimat di ujung itu wallahul ghaniyu wallahul ghaniyu al-ghani ada lam alif saya sering menjelaskan ini ada lam alif ini lam alif alif lam maksud saya alif lam ma'rifah namanya wallahul ghaniyu Allah lah satu-satunya yang kaya seperti alhamdulillah tadi ya alhamdu milik Allah pujian cuma milik Allah wallahul ghaniyu berarti hanya Allah lah yang kaya wallahul ghaniyu wa'antum al-fuqoro begitu bicara kepada kita fuqoro juga ada lam alif al-fuqoro al-fuqoro menunjukkan bahwa kita memiliki sifat fakir ini Bapak Ibu yang mirahmati Allah kita memiliki sifat fakir ini kita memiliki sifat ketergantungan kita memiliki sifat kekurangan fakir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-fakir al-fakir sementara Allah al-ghani Allah yang kaya jadi begitu kita melewati batas tadi aro'ahustagna merasa seolah-olah kita mampu Bapak Ibu yang mirahmati Allah maka disitulah kita sudah memasuki gerbang melampaui batas jadi Bapak Ibu ketidakmampuan akan membebaskan kita dari jeratan kekecewaan dan jeratan takabur nah itu ya jadi maksud saya begini awas jangan sampai kita keliru ya maksud saya bukan berarti seseorang tidak berproses dan berusaha bekerja sa'iyah sa'iyah itu artinya usaha maka itu ada lintasan di sisi Ka'bah itu namanya sa'i jalur sa'i kenapa diambil dari kata sa'iyah berusaha bekerja seperti Siti Hajar beliau lari tujuh kali tujuh kali itu kalau belum dapat hasilnya beliau kayaknya belum berhenti sebagian ulama mengatakan begitu tujuh tujuh kali beliau sa'i dari sofa ke marwah marwah balik ke sofa sofa ke marwah tapi hasilnya bukan di sofa marwah padahal larinya di sofa marwah hasil yang dicari air yang dicari makanan yang dicari itu air ya air yang dicari itu ada justru di kaki anak beliau yang beliau tinggalkan yaitu Nabi Ismail yaitu di sumur zam zam yang menjadi cikal bakal sumur zam zam padahal beliau larinya di sofa marwah sofa marwah sofa marwah jadi berusaha atau sa'yan atau sa'yun berusaha itu sama sekali tidak apa namanya tidak 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 menentukan hasilnya dimana kapan bagaimana sama sekali tidak sama sekali tidak justru ketika kita selesai berusaha kita harus mampu membebaskan diri kita dari kata-kata istagna tadi dengan mengatakan bahwa kita tidak mampu padahal kita sudah melakukan sudah melakukan usaha kemudian kita saya tidak mampu tidak mampu untuk apa agar kita terbebas dari kekecewaan kalau tidak berhasil karena hasil tadi bukan di tangan kita dan kita tidak akan takabur kalau kemudian berhasil seperti Siti Hajar dan Sa'i yang keempat ketidakmampuan akan membebaskan manusia dari jeratan satu penyakit yang amat berbahaya yaitu penyakit hak milik yang justru akan melahirkan rasa takut kehilangan rasa takut pada ketidaksesuaian dengan kemauan dirinya kenapa karena hak milik itu milik Allah contoh kita punya anak misalkan punya anak kalau kita tidak bisa mengelola perasaan memiliki ini perasaan memiliki ini maka anak itu menjadi subordinat kita banyak bahasan disampaikan oleh para psikolog di grup kita ini juga ada seorang psikolog yang luar biasa ibu dokter Lara Fridani dalam satu pembahasan di banyak pembahasan para psikolog itu orang tua itu banyak yang judgmental judgmental jadi menghakimi bapak ibu menghakimi kenapa penghakiman itu ada contoh penghakimi itu gini misalkan kenapa kamu tidak bangun kenapa kamu tidak bangun pagi tadi makanya handphonenya dimatikan judgmental padahal belum tentu itu karena handphone makanya handphonenya dimatikan jangan lihat handphone terus dari mana judgmental itu datang dari kebiasaan yang dilakukan anaknya tapi sebetulnya berujung pada perasaan takut anak ini tidak berhasil dia didik tidak berhasil dia manage sedemikian rupa kenapa karena dia merasa ini milik dirinya agak berbeda kemudian kalau digeser pijakannya sama-sama mengingatkan sama-sama mendidik tapi kalau pijakannya digeser ini milik Allah ini milik Allah batas kemampuan saya mengingatkan misalkan anak tadi tidak bangun subuh kenapa kamu tidak bangun tadi subuh oh ada ini ada ini ada ini saya tadi sakit perut atau apa macam segala macam oh jadikan peristiwa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari sudut pandang yang berbeda mudah-mudahan Allah membantu kamu supaya kamu bisa bangun subuh karena bangun subuh itu akan memberikan kamu kesegaran ini itu dan segala macam jadi ada ada jarak ada jarak kepemilikan dengan dengan apa ya istilahnya itu dengan diberikan jarak bahwa ini milik Allah bukan milik saya saya ditugaskan saja oleh Allah subuh oleh karena kita akan profesional tapi kalau kita sudah merasa itu milik kita rasanya nanti harus begini harus begitu ketika tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita kita akan kecewa kita akan kecewa kok kamu gak gini kok kamu gak gitu kok kamu gak itu jadi beda sedikit tapi banyak beda sedikit tapi banyak demikian pula suami istri walaupun kita sering bilang itu suami saya misalkan ibu-ibu disini suami saya atau bapak-bapak istri saya tapi kalimat itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar karena itu bukan milik kita dia dia bukan milik kita tapi dia adalah titipan Allah kepada kita dengan perspektif begitu dengan paradigma yang berubah begitu kita bisa menjadi lebih terbuka lebih santai lebih enak dan ujung-ujungnya lebih bahagia dalam menjalani hidup tapi kalau milik kita kita pengennya dia harus bisa begini harus bisa begitu kalau gak bisa begini kecewa kok dia gak bisa begini kok dia gak bisa ngertiin saya kok dia gak bisa memahami saya dia kok gak bisa menghormati saya dan lain sebagainya gitu ya kecewa jadinya kecewa atau takabur tadi dua ya dua itu maka itu apa jerat hak milik ini berat sekali dan itulah yang menjadi inti sentral dari pembahasan surat al-alak ini kembali sedikit kepada sentralnya tadi sebelum saya sudahi dan kita masuk tanya-jawab ya bapak ibu di sentral surat al-alak ada tiga yaitu kala indal insana laya togo sungguh manusia itu togo melampai batas batasnya adalah ar-ro'ahustagna ketika dia melihat dirinya mampu berbuat sesuatu untuk menuju kecukupan untuk menuju kekayaan untuk menuju satu tingkat ya dan lain sebagainya inna ila rabbika ruj'a padahal sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah bukan berarti tidak bekerja dan berusaha ya tapi nature-nya usaha itu memang tidak berbanding lurus dengan hasil ya usaha itu dilakukan semata-mata karena memang kita membutuhkan sebagai manusia kita membutuhkan sa'yan atau usaha tadi hak milik itu punya Allah kita punya hak pakai hak pinjam kita punya hak untuk menggunakan ya sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah begitu dilampaui garis itu ya kita merasa memiliki maka kita masuk kepada ar-ro'ahustagna ini Bapak Ibu Yandirah berarti Allah demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai overview dari surat Al-Alak ini surat yang luar biasa mencakup cakupan yang amat dalam dan luas sekali karena berkaitan dengan keseluruhan kehidupan peradaban manusia dan ada kaitannya nanti dengan surat sebelumnya dan surat berikutnya Wallahualam Bishwab mohon maaf bila ada kesalahan saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Yani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh